Sepanjang proses persidangan pun, cukup banyak drama yang terjadi. Seperti ketidakinginan Teh Kurian untuk berpisah, namun Ricis justru menginginkan hal berbeda dan mantap untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Pemirsa Silet RCTI, ragam berita panas berujung viral terus mewarnai media sosial. Utamanya berita-berita yang menyasar kehidupan para selebritis tanah air. Dan inilah kumpulan berita viral para artis di sosial media mulai dari Jerome Pauline yang langsung dukung Irak usai dihujat netizen karena dituding menjadi penyebab kekalahan Timnas versus Uzbekistan. Hingga Dewi Persik yang dihujat suaranya fals saat menyanyikan lagu Sansanana. Berikut kisah-kisahnya. Aksi Jerome Pauline memilih mendukung Timnas Irak U23 pasca dituding jadi penyebab kekalahan Timnas Indonesia U23 saat melawan Timnas Uzbekistan. Konten kreator Jerome Pauline sempat menghebohkan media sosial dan dibuli netizen karena dampak dukungannya terhadap Timnas Indonesia. Karena dukungannya itu justru dianggap netizen sebagai kutukan dan membuat skuad Garuda Muda kalah dari Timnas U23 Uzbekistan di babak semifinal kejuaraan Asia U23 Senin kemarin. Hal itu pula yang kemudian membuat Jerome Pauline langsung meminta maaf kepada netizen. Lewat video permintaan maafnya, Jerome Pauline pun berjanji akan bersikap sebaliknya alias akan mendukung lawan Timnas. Dalam hal ini, Timnas Irak U23 yang bertanding melawan skuad Garuda Muda memperebutkan posisi juara ketiga sekaligus mengunci satu tempat cabang sepak bola di Olimpia de Paris 2024. Jerome berharap hasil dukungannya itu akan benar-benar berbanding terbalik dengan hasil akhir di lapangan alias Pratama Arhan dan kawan-kawan LAK yang akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Halo semuanya, aku Jerome Pauline. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung Timnas jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawannya Timnas dan semoga Timnas Malaysia bisa di luar tiga di AFC dan bisa lulus ke Olimpia de Paris. Dan buat teman-teman yang gak bisa datang pun dan yang udah selama ini sering nontonan kami terima kasih banyak buat supportnya. Balasan menohok Dewi Persik pasca dihujat suara fals saat menyanyikan lagu India Sansanana. Dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut senior di tanah air namun siapa sangka jika Dewi Persik justru sempat menjadi sasaran hujatan netizen. Hujatan muncul lantaran DP dinilai tampil dengan suara fals dan lirik berantakan saat menyanyikan lagu India Sansanana yang merupakan soundtrack film Bollywood Ahsoka beberapa waktu lalu. Untuk memperjelas kevalsan suara DP bahkan sempat hadir video yang sengaja dihilangkan suara musiknya sehingga suara fals DP benar-benar terdengar jelas. Tapi berbeda dari biasanya yang kerap emosional jika dicolek netizen kali ini DP justru tampak santai. DP justru lebih memilih membalas hujatan itu dengan mengunggah video dirinya saat konser di Singapura. Nyonya Jajaraji mengenang konser di Singapura. Dengan lagu kesayangan ini siapa yang lagi galau say? Tunjuk ya. Tulis Dewi Persik seolah menyindir balik netizen. Terima kasih telah menonton! 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 pelilin ulang tahun. Iya pendekatannya mungkin beda ya kalau cowok tuh bisa lebih direk kan ngobrolnya terus sama aku bisa lebih kayak beneran kayak temen gitu kalau kecewe kan biasanya lebih sensitif jadi memang harus lebih apa ya lebih hati-hati lebih pelan mungkin pendekatannya gitu dan kayak sama Sabrina mungkin baru 6 bulan ini aku bisa lebih dekat lagi dari dari dia yang sekarang kecil terus sekarang beranjak pra-remaja agak berubah tuh gitu kan agak berubah agak berjarak pelan-pelan aku coba deketin hampir setahun lebih lah aku deketin sampai akhirnya dia mau meluk lagi mau ngobrol mau nyamperin gitu mau curhat gitu dan ya gak nyangka juga dikasih momen-momen yang ternyata wah ini kesempatan buat bonding nih gitu dan ya kita coba untuk pergunakan semaksimal mungkin supaya dia juga ngerasa bahwa karena kan kasihannya Sabrina dia kehilangan dua kakak-kakaknya yang biasanya jadi sahabatnya dia di rumah kan begitu gak ada dia ngerasa kesepian gitu kita kita coba ngedeket dianya masih ngerasa kehilangan itu jadi memang butuh waktu butuh proses lah. Tak bisa kupas kulit buah salak dan menggoreng telur kini Nia Ramadhani tak tahu arti rencengan. Meski hidup bergelimang kemewahan namun Nia Ramadhani justru kerap menjadi sasaran bulian netizen lantaran segudang kegagapannya terkait sejumlah hal remeh temeh dalam kesehariannya. Mulai dari tidak mengerti cara mengupas salak hingga menggoreng telur dan terbaru istri dari pengusaha Ardi Bakri ini kembali jadi sorotan lantaran mengaku tidak mengerti arti kata rencengan. Hal ini terungkap dalam video saat Nia tengah packing baju untuk berpergian. Iya Nia bingung dan mengaku tidak mengerti kata renceng saat asistennya membawakan sabun rencengan yang bisa menghemat tempat saat berpergian ke luar negeri. Lucunya sang asisten justru mengamini jika bosnya itu memang tidak tahu kata rencengan lantaran tidak pernah berbelanja di warung. Seperti apa videonya? Kemarin kan aku sempat nanya tuh di instasori aku, kalian tuh kalau misalkan satu keluarga berlima terus pergi untuk 10 hari bawa koper berapa? Nah ada banyak tuh jawaban yang mengagetkan. Jadi sekarang aku lagi mau belajar untuk light pack up ya narkamanya? Buka! Ada orang juga yang satu koper bisa berdua sama suaminya. Tapi enggak, aku suka satu koper. Ter, eh disumpah ya mendingan ya lu bawa nih rencengan nih serenceng ini nih ya untuk ke Bangkok kalau lu ke Eropa juga bisa. Kuceng apa sih renceng? Kuceng apa sih renceng? Kuceng apa sih renceng? Ya, masuk malam kan tau rencengan. Ya, enggak tau rencengan. Ya, enggak tau rencengan. Masa enggak tau rencengan. Enggak tau, aku suka bikin malu deh. Bos gue emang enggak tau rencengan, dia enggak pernah belanja di warung ya kan? Ya, enggak. Emang enggak bisa gimana dong, Mak? Enggak, enggak pernah belanja di warung ya kan? Aku enggak suka makan buah. Ya biarinlah yang penting juga enggak nyalain aturan. Emang kok hedor? Enggak tau deh. Gantengnya Reza Rahardian pakai ikhram saat ibadah umroh tuai pujian. Sosok Reza Rahardian kembali jadi sorotan dan viral di media sosial. Namun kali ini bukan lantaran akting camiknya di layar lebar. Melainkan karena kegantengannya saat mengenakan baju ikhram di tanah suci kalau melaksanakan ibadah umroh. Tak kaleng-kaleng pujian terkait gantengnya pemeran utama film Pasutri Gajah ini. Salah satunya datang dari Dian Sastro. Masya Allah gantengnya, brother. Puji Dian Sastro. Tidak hanya itu, para fans juga banyak yang mendoakan agar lajang berusia 37 tahun itu segera mendapatkan jodoh sepulangnya dari tanah suci. Pemirsa silat RCTI, kandasnya rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian tampaknya akan terkuat hari ini. Setelah melalui proses sidang yang penuh lika-liku, akhirnya mereka sampai di titik akhir, yakni putusan perceraian. Pada Kamis 2 Mei 2024 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah melakukan musyawarah terhadap bugatan cerai yang diajukan RCIS terhadap suaminya. Namun karena harus menimbang satu persatu berbagai bukti dan kesaksian, hasil putusan baru akan diketahui oleh publik pada hari ini, Jumat 3 Mei 2024. Lantas, akankah momen tersebut akan menjadi akhir perjalanan pernikahan Ria Ricis dan suaminya? Majelis Hakim sedang bermusyawarah. Musyawarahnya itu akan ditayangkan, akan dituangkan dalam ikot. Dalam ikot itu di hari ini, baru bisa terbaca setelah diverifikasi oleh panitra. Hari ini kan agendanya musyawarah Majelis Hakim. Majelis Hakim masih bermusyawarah dan akan di-upload hasil musyawarahnya itu di hari ini. Instara masih seperti semula, makanya diajukan ke pengadilan dan belum ada bahasa untuk diujuk ya. Tidak, kita fokus kepada kesaksian sama bukti atau surat tadi. Tidak ada interaksi langsung di antara mereka, tidak. Masih teringat jelas di benak publik betapa berwarnanya kisah cinta Ria Ricis dan sang suami. Karena itulah, banyak yang sontak terkejut saat Ricis mengajukan gugatan cerai. Sepanjang proses persidangan pun, cukup banyak drama yang terjadi. Seperti ketidak inginan Teh Kurian untuk berpisah. Namun, Ricis justru menginginkan hal berbeda dan mantap untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Belum lagi tulisan-tulisan Ricis di akun medsosnya yang mengaku dibiarkan atau dianggurin pasca Moana lahir. Hingga Rian yang tukang nongkrong di warung kopi yang diungkap ayahnya sendiri. Perceraian mereka pun tentu sangat disayangkan banyak pihak. Apalagi Ricis dan sang suami telah dikaruniai buah hati yakni Moana. Nomor antrenya 63. Silahkan menuju lokit 1. Nomor antrenya 64. Silahkan menuju lokit 1. Karena Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya. Silahkan menuju lokit 2. Mungkin ya enggak inilah gitu. Tidak apa namanya, tidak paham lah mungkin. Tidak ada perubahan sikap sama sekali. Tapi tentunya dia harus menjalani kehidupannya tetap kan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dia gitu. Dan untuk urusan di pengadilan, Rian sudah mengamanahkan kepada kami untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya apapun itu situasi. Itu masih merupakan komitmen kami. Tetapi kita melihat ya, dinamikanya kan ini luar biasa ya. Dinamikanya luar biasa, kita lihat nanti. Gugatan pertama adalah agar dikabulkan gugatan cerainya. Yang kedua, agar anak kedua belah pihak ya, anak gugat maupun tergugat itu berada di dalam asuhan oleh pengugat. Sedangkan biayanya, pebut juga menuntut agar dibiayai anak tersebut. Tentu saja, bercerai bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil. Namun, Ria Ricis berusaha tegar dan siap menerima apapun yang akan ia hadapi. Setelah sebelumnya mengecek renovasi rumah barunya, Ricis pun terlihat kembali ke kediaman lamanya di kebagusan tempatnya tinggal selama pernikahan dengan Teguria. Kedatangannya untuk menyingkirkan baju-baju lama yang kemudian akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun yang juga menjadi serotan warganet, judul video unggahannya itu bertuliskan, Membuang Kenangan. Benarkah itu artinya, ia sudah melupakan pernikahannya? Lemari baju untuk aku hibahkan. Karena kan ini kan, Assalamualaikum. Aku udah banyak nambah baju baru nih. Baju baru yang di Jepang, baju baru yang di Singapura, baju baru dimanapun itu kan udah banyak banget. Nah sekarang aku mau, eh, bolo-bolo dong. Anggilnya siapa? Baju yang mau kita keluarkan ya dari sini dulu dah. Bismillah. Sus baru paling depan. Aku sengaja loh, kemarin suster kan pulang 10 hari, aku sengaja gak kurang-kurangin 10 hari itu. Supaya sus bisa kedapetan. Coba kurang apa, coba kita menunggu kehadiran sus. Ini aja tuh aku pake waktu ke Jepang, dan ini aku gak pake lagi, karena udah sekali pake. Ini enggak. Aku kalau pake ini kan aku udah kurus banget, kalau pake ini pake bawahan lagi pasti melorot, karena kekecilan. Kata Pak Ustadz, kalau kita menolong, ya, ini ada yang blue. Aku tuh sekarang mau pake yang warna pastel-pastel aja, karena kita sekarang udah berubah era ya. Ibarat kata udah ngurangin 30%, kelihatan masih ada yang berkurang ya. Ayo sus dan bamba, para gejaran rumah Ricis silahkan dipilih-pilih ya. Perlu digarisbawahi, perlu di note, diperhatikan baik-baik untuk para pasangan-pasangan yang mau memulai masuk ke jenjang pernikahan. Bagaimanakah cara teman-teman menjalani proses penyelesaian masalah sama pasangan? Ini pasti akan terbawa sampai pernikahan. Kalau ini tidak dirubah, tidak diperbaiki pola bagaimana menyelesaikan masalah di antara mereka, pasti pada saat menikah, nantinya juga akan menemukan pola-pola yang sama dan ini yang menjadi sumber konflik terbesar yang pada era membuat mereka rentan sekali untuk bercerai. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.